SETI Talk hari ini dengan subjek sikap yang benar saat terjadi kecelakaan. SETI Is My Life merupakan sebuah pedoman yang harus kita terapkan di tempat kerja. Tetapi apakah kita semua tahu bagaimana cara bersikap atau mengambil tindakan saat terjadi sebuah kecelakaan? Maka dari itu hari ini saya akan menyampaikan materi HSP dengan judul Sikap Yang Benar Saat Terjadi Kecelakaan. Pada saat kecelakaan dan ada korban yang terluka, hal-hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Jangan memindahkan korban. Pada saat seseorang mengalami kecelakaan, jangan mencoba untuk memindahkan korban apabila korban tidak berada pada posisi atau lokasi yang berbahaya. Hal ini dikarenakan dapat memungkinkan terjadinya pergerakan-pergerakan yang justru memperparah luka atau cedera korban. Dua, segera menelepon klinik dan Departemen Keselamatan Kerja. Lakukan langkah selanjutnya dengan cara menelepon klinik dan Departemen Keselamatan Kerja atau pihak kepolisian jika kecelakaan terjadi di luar area kerja. Agar korban segera mendapatkan pertolongan pertama. Jaga sikap agar kita tetap tenang dan tidak panik untuk memberikan keterangan yang jelas dan hanya menyebutkan secara singkat. Nama Anda, lokasi, kejadian, jumlah korban, dan kondisi korban untuk mempersingkat waktu. Tiga, jangan mencoba untuk memberikan pertolongan medis jika Anda tidak berpengalaman. Tindakan di atas kegaguan karena jika Anda benar-benar tidak berpengalaman, jika Anda memaksakan diri memberikan pertolongan. Hal itu malah akan memperburuk luka yang korban mengerita. Hal yang bisa Anda lakukan adalah menjaga agar kondisi tetap tenang dan menjaga korban dari orang-orang yang mungkin dapat memperparah luka korban. Empat, berilah keterangan kepada Departemen Keselamatan Kerja. Setelah semua masalah sudah ditangani, berilah keterangan kepada Departemen Keselamatan Kerja atau pihak terkait agar dapat melakukan perbaikan atau ke depannya sehingga menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menghindari terulangnya kembali kecelakaan yang sama. Hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita dan rekan kerja terhindar dari kecelakaan adalah sebagai berikut. Satu, berperan aktif dalam mempelaporkan setiap kejadian, penyakit atau peristiwa yang terjadi di lokasi, tempat kerja kepada supervisor Anda walaupun kejadian kecil. Dua, ikut serta dalam melaporkan setiap perusahaan kecil pada barang, kendaraan dan pelataan kerja kepada supervisor. Tiga, menciptakan lokasi dan suasana kerja mendukung selamatan kerja karyawan. Empat, katakan tidak dengan suara lantang jika Anda menyebutkan celakaan adalah bagian dari pekerjaan. Meningkatkan kesadaran terhadap suatu, terhadap situasi atau kondisi yang meragukan atau membahayakan kepada karyawan-karyawan yang lain. Demikian materi safety talk minggu ini, semoga bermanfaat soal Mk3. Semangat! Semangat!